Hai teman-teman, misal nih Miss Novi mau tanya sama kalian Kira-kira menurut kalian bahasa Inggris itu gimana sih? Atau belajar bahasa Inggris itu gimana sih? Nah mungkin sebagian dari kalian akan menjawab bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan, belajar bahasa Inggris itu asik atau misalnya belajar bahasa Inggris itu keren gitu ya Nah bagi yang berpikir demikian, good job for you Nah mungkin juga ada di antara kalian yang mungkin masih berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu susah, mis gitu ya Buat kalian yang masih berpikir bahwa bahasa Inggris itu susah, ribet gitu ya atau menyeramkan Nah di video kali ini Miss Novi punya tips nih buat kalian gimana caranya biar belajar bahasa Inggris itu asik plus bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris Nah apa saja tips dari Miss Novi? Simak video Miss Novi sampai akhir ya Oke tips pertama dari Miss Novi supaya kalian asik belajar bahasa Inggris dan juga bisa meningkatkan kemampuan kalian dalam berbahasa Inggris Yang pertama you should keep this in mind Please, please, please don't be afraid to make mistakes ya Jangan takut membuat kesalahan dalam berbahasa Inggris ya Kita harus tahu bahwa bahasa Inggris itu merupakan bahasa asing untuk kita ya Sehingga it's normal for you to make mistakes by your learning ya Jadi kalau masih belajar, nggak apa-apa buat kesalahan Kalau nggak salah, nggak belajar Oke, pokoknya harus tetepedik ketika kalian mempraktekan bahasa Inggris yang kalian belajarin Jangan pernah takut membuat kesalahan Harus ingat ya Nah, selanjutnya tips yang kedua yaitu adalah practice everyday Ya Kalau kalian belajar bahasa Inggris tapi tidak dipraktekan Ya kemampuan kalian akan segitu-gitu saja ya Nah, biar kemampuannya bisa meningkat Maka kalian harus mempraktekan bahasa Inggris yang kalian pelajari everyday Setiap hari Jadi, kalian harus menjadikan bahasa Inggris sebagai bagian dari rencana belajar kalian Tidak perlu lama-lama kok belajar bahasa Inggris Kalian cukup spare 30 menit dalam sehari 30 menit dari 24 jam yang kalian miliki untuk belajar bahasa Inggris setiap hari Mudah bukan? Bisa ya Nah, selanjutnya untuk tips yang ketiga ini merupakan penjabaran dari tips yang kedua tadi Yaitu mempraktekan pelajaran bahasa Inggris setiap hari Nah, bagaimana mempraktekannya? You can practice the 4 core skills in English Jadi, anda bisa mempraktekan belajar 4 skill inti dalam bahasa Inggris ya Yaitu listening atau kemampuan menyimak Kemudian reading Kemampuan membaca Writing Kemampuan menulis Dan juga speaking Kemampuan bagi cara Nah, bagaimana sih caranya mempraktekan kemampuan listening? It's not that hard everyone Yeah Whenever you have free time Kapanpun kalian punya waktu ruang Lagi mandi Atau lagi tiduran Atau lagi chattingan sama pacar Just listen to American song or English song ya Silahkan dengarkan lagunya Bruno Mars Atau lagunya Taylor Swift Atau lagunya Justin Bieber Atau siapapun artis favorit anda Yang lagunya berbahasa Inggris dong tentunya Udah bukan? Nah, kalau kalian tidak suka mendengarkan mensik Kalian bisa kalau pas lagi santai Buka Youtubenya Kalian bisa mendengarkan podcast yang kalian suka Dan lain sebagainya Ya Teknologi sekarang sangat canggih Dan kalian bisa menemukan berbagai sumber bahasa Inggris Yang bisa kalian dengarkan di rumah Atau dimanapun kalian ada Gitu ya Selanjutnya Reading Apa yang harus saya baca Miss? Everything Just everything Ya Apapun bisa kalian baca Buku Novel Materi bahasa Inggris dari dosen kalian Atau dari guru kalian Atau sekedar caption berbahasa Inggris milik teman kalian Atau berita-berita berbahasa Inggris yang ada di media sosial kalian Banyak bukan? Nah Kalian cukup spare waktu 15 menit dalam sehari saja 15 menit saja untuk membaca teks apapun dalam bahasa Inggris setiap hari Oke Selanjutnya Writing Saya harus tulis apa Miss? Anda bisa mulai membuat jurnal Anda biasanya suka menulis diari bukan? Nah Anda bisa mulai menyelihkan satu kalimat dalam diari anda menggunakan bahasa Inggris Hari ini tulis satu kalimat dalam bahasa Inggris Besok tulis dua kalimat Besoknya lagi tulis tiga kalimat dalam bahasa Inggris Besoknya lagi mungkin kalian sudah bisa menulis satu paragraf dalam bahasa Inggris Why not? Ya Kalau misalnya Oh saya tidak suka menulis diari mis Ya sudah Tulis caption anda dalam bahasa Inggris Tulis status Facebook anda dalam bahasa Inggris Tulis cuitan di Twitter anda dalam bahasa Inggris Ada begitu banyak media bukan? Terakhir speaking Bagaimana saya harus mempraktekan speaking Miss gitu ya Karena kalau saya berbicara bahasa Inggris Saya dianggap aneh oleh keluarga saya Saya dianggap aneh oleh teman-teman saya Cari komunitas ya Ikuti speaking club yang ada di kampus anda Atau ikuti speaking club yang ditawarkan secara online Sekarang banyak sekali loh yang menawarkan club-club atau komunitas berbahasa Inggris di media sosial Ya kalian harus rajin-rajin mencari saja begitu ya Dan media sosial juga bisa kalian manfaatkan untuk mencari teman dari luar negeri loh Yang merupakan penuntur asli bahasa Inggris Yang nantinya mungkin bisa kalian ajak video call atau ngezoom untuk sekedar praktek berbahasa Begitu asik bukan? Nah itu ya Jangan lupa untuk mempraktekan 4 hal ini Sederhana Tidak perlu lama-lama Yang penting harus konsisten setiap hari Kalian pasti bisa Oke selanjutnya Tips terakhir dari Miss Novi yaitu Keep a notebook of new words you learn Jadi setiap kali kalian membaca atau mungkin mendengarkan musik atau mungkin mendengarkan podcast Begitu Kadang-kadang kalian akan menemukan kosa kata baru yang menarik Begitu ya Nah siapkan satu catatan khusus untuk menuliskan kata-kata baru yang kalian temukan itu Nah kalian bisa menulis kata baru itu Kemudian kalian bisa coba cari maknanya di kamus Begitu ya Dan kemudian dicatatkan di dalam list yang kalian buat tadi Nah jangan berhenti sampai disitu Ya Jadi kalau kalian sudah menuliskan kata baru dan maknanya Kemudian coba buat minimal 3 kalimat 3 kalimat menggunakan kata yang baru saja kalian tulis Ya Buat 3 kalimat dengan kata baru yang baru saja kalian tulis di daftar kalian Ya Dengan begitu kalian akan lebih mudah mengingat kata yang kalian tulis Daripada sekedar mendaftar kata kemudian cari maknanya dan sudah Ya Sekali lagi bahasa apapun bahasanya harus digunakan Harus dipraktekan Ya Bahasa yang kalian memorize atau kalian hafalkan saja Tapi tidak kalian coba gunakan Maka bahasa itu akan cenderung bertahan sebagai short term memory Atau hanya bertahan di memory kalian itu hanya sebentar Nah biar bahasa itu bertahan lama dan semakin berkembang Jangan lupa untuk selalu memperraktekan dan menggunakan Begitu ya Oke sekian dulu tips dari Miss Novi hari ini Nantikan tips-tips lain dari Miss Novi di video berikutnya Nah teman-teman itu tadi sedikit tips dari Miss Novi supaya kalian lebih asik belajar bahasa Inggris ya Mulai sekarang pokoknya dikerapkan di rumah masing-masing belajar pelan-pelan tapi setiap hari Oke Nah itu dulu video Miss Novi hari ini semoga bermanfaat Jika masih ada pertanyaan atau komentar lain silahkan tuliskan apapun itu di kolom komentar di bawah ini Oke Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya Baik Sekian dulu Sampai jumpa lagi Stay safe and see you everyone Have a good day